Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua mulai dengan obatin kali ini obatin akan mencoba mereview nutrisi dan perkat yang berbentuk cair yang digunakan untuk pupuk dan perkat bersama insektisida dan fungisida untuk meningkatkan daya efeksi perkat dan nutrisi ini diproduksi oleh atau diimport PT Wilka Kurnia Equator Oke obatin akan mencoba untuk mengingatkan lain lagi untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe by comment and share agar channel ini semakin berkembang karena subscribe itu gratis gak ada ruginya kalian semua subscribe Oke sebelum lanjut ke video Mari kita lihat dulu intro berikut ini boom abone ol abone ol abone ol Hai 321 Oke saatnya kita review silmak nutrisi dan perokat silmak mempunyai bahan aktif potasium K2O 230 gram per liter dan silikat SIO2 495 gram per liter dan sodium dodecil sulfat 200 gram per liter nutrisi dan berkat formula silika cair terserat maksimum sebagai bubuk dan berkat yang dikunakan bersama injektisida dan fungisida untuk meningkatkan daya efekasi silmak diproduksi atau diimport PT Wilka Kurnia Equator diproduksi Philippines Agritech.co.ltd untuk harga perkiraan silmak yang berisi 100 mili harga perkiraan di pasaran berkisar antara 25000 rupiah untuk dosis rekomendasi pupuk nutrisi pada tanaman padi dengan dosis pemakaian 1 mili per liter air dengan keterangan 0,5 sampai 1 liter per hektar dan pada tanaman jagung dengan dosis pemakaian 1-2 mili per liter air untuk tembakau 1 mili per liter air dengan keterangan 1 liter per hektar untuk bawang merah untuk bawang merah 0,5 sampai 1 mili per liter untuk tanaman tembakau dengan 1 mili per liter air dan pada tanaman kol, timun dan tomat dengan dosis pemakaian 0,5 sampai 1 mili per liter dengan keterangan 0,5 liter per hektar dan pada tanaman kentang dengan dosis pemakaian 0,5 sampai 1 mili per liter dengan keterangan 0,5 liter per hektar dan pada tanaman kubis dengan dosis pemakaian 0,5 sampai 1 mili per liter dengan keterangan 0,5 liter per hektar dengan keterangan 0,5 liter per hektar dan pada tanaman kubis dengan dosis pemakaian 0,5 sampai 1 mili per liter dengan keterangan 0,5 liter per hektar dengan catatan tanaman padi, jagung dan kedelai pemumpukan pada fase pertumbuhan vegetatif dan pengisian buah pada saat menjelang pemungaan tidak dipupuk untuk hasil yang lebih bagus pemumpukan dilakukan minimal 2 kali keunggulan nutrisi dan perekat meningkatkan kemampuan tanaman mengikat CO2 memaksimalkan proses fotosintesis dan metabolisme tanaman lebih kokoh karena dinding selnya lebih kuat tanaman lebih tahan terhadap cuaca hujan panas daun lebih kuat terlindung dari jamur, virus dan hama meningkatkan bobot dan produktivitas tanaman untuk pemakaian larutkan dalam air semprotkan pada daun, semprotkan pada pangkal batang silmek ini bersifat basah pH 13 penyemprotan sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik oke ini bisa dicampur dengan obat daun tapi ini sudah mengandung nutrisi dan perekat untuk padi ini tertera dosisnya 1 mili per liter air jadi untuk 15 liter air atau 1 tanki maka diperlukan 15 mili dosis nutrisi dan perekat silmek pada tenaman jagung ini tertera 1 sampai 2 mili per liter jadi untuk 1 tanki yang berisi 15 liter air maka diperlukan 2 kali 15 sama dengan 30 mili per liter air 30 mili per 1 tanki atau 15 liter air oke gunaannya ini pada saat musim hujan sangat berguna sekali agar obat yang kita semprotkan pada tanaman tidak mudah tercuci oleh air hujan oke terima kasih untuk review kali ini semoga bermanfaat bagi para petani semua dan semoga para petani sukses dan maju dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati